Ketegangan terasa ketika akan diumumkan 10 nama-nama juara festival kaligrafi Piala Kepala Kemenang Bojono Gono pada Jumat 1 Juli 2020 lalu. Pertempat di taman belakang hotel MCM, para peserta, orang tua, hingga guru pendamping terlihat tidak sabar mengetahui nama-nama juara yang akan disebutkan pembawa acara. Jadi, nama-nama, peserta, tiga puluh! Terima kasih kepada Radar Bojono Goro yang sudah luar biasa berkolaborasi dengan kami dan juga dengan Igrang dan juga Sohibur Makan, CMC, Pak Yayi Mohamad Semeni yang sungguh luar biasa sudah memberikan kita berbagai macam fasilitas berkolaborasi dengan kita sehingga kegiatan dalam rangka Grand Final Wading Festival Kaligrafi Piala Kepala Kemenang Kabupaten Bojono Goro bisa dilaksanakan dengan luar biasa. Saya senang, kegiatan ini luar biasa. Karena kegiatan ini satu, bertujuan untuk bagaimana kemudian anak-anak sambil bermain, anak-anak sambil belajar, anak-anak bisa mengaji, sekaligus anak-anak bisa dilihat minat dan bakatnya hari ini. Makanya tadi ada yang tidak mau lomba, tapi ketika nyanyi luar biasa. Berarti bakatnya dia bukan di lombanya, tapi di nyanyinya luar biasa. Kita dulu ketika kerja kecil, gak berada apa-apa, sekarang luar biasa. Makanya juga ini dalam rangka menyosong pendidikan di kurikulum merdeka. Di antaranya adalah menjadikan anak-anak kita semakin terampil, semakin berani, semakin pedi untuk tampil di depan. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa menjadi anak-anak yang cerdas, amin. Anak-anak yang sore dan anak-anak yang sorehan. Makanya dalam rangka Grand Final Wedding ini terkait festival kaligrafi, kita berharap memang hidup dengan seni terasa lebih indah. Hidup dengan agama terasa lebih mudah. Dan hidup dengan belajar. Insya Allah hidupnya kita akan bahagia. Ini semua sudah dialami oleh anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita dengan baik. Insya Allah ini aset-aset kita. Tepuk tangan dan kebahagiaan pecah ketika pembawa acara meliputkan nama-nama para juara. Diawali dari enam juara dan dilanjutkan empat juara umur yang terpilih berdasarkan bukannya mewarnai kaligrafi terbaik. Satu persatu nama juara disebutkan. Para juara langsung maju dan berbaris di depan untuk menerima hadiah. Mulai dari piala, piagam, hingga uang pembinaan. Hadiah diberikan langsung oleh Kepala Kantor Kemenang Bujonegoro Munir, Kepala Pendidikan Kasih Pendidikan Madrasah Solikul Hadi, Ketua Igra Bujonegoro Umuhani, General Manager Jawabos Radar Bujonegoro Bahtria Fekrianto. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenang Bujonegoro Munir mengatakan, festival kaligrafi ini kegiatan yang luar biasa. Sebab melalui kegiatan ini, anak-anak bisa bermain, belajar, mengaji, dan mengenal seni. Munir menjelaskan, melalui festival kaligrafi juga akan bisa melihat minat dan bakat anak. Terbukti dari beberapa peserta yang kurang berminat mewarnai, namun ketika tampil bernyanyi, luar biasa. Alhamdulillah, kegiatan ini luar biasa. Saya sangat senang sekaligus kita bentuk kepedulian kami terhadap pendidikan khususnya di tingkat IRA. Ini kegiatan yang luar biasa, mampu memberikan bekal kepada anak-anak kita supaya mereka gemar belajar, supaya mereka gemar mengaji, dan supaya mereka gemar menulis. Karena dengan adanya lomba kaligrafi ini, saya yakin bakat mereka, penat mereka, itu akan diketahui sedini mungkin. Sehingga dengan begitu ke depan, kita tinggal menambah, tinggal memupuk. Sekaligus bagaimana kemudian, sebagai orang tua, guru bisa memberikan fasilitas yang lebih jauh lagi, terkait dengan apa sih kemauan siswa itu, mau dikemanakan anak-anak kita itu. Nah, ini bekal yang sudah kita ketahui, mudah-mudahan berikutnya akan semakin menambahkan, menambahkan bagaimana supaya kegiatan-kegiatan semacam ini bisa lebih semarang lagi. Jadi, momen ini tidak terjadi di sini, tapi bagaimana kemudian ke depan, akan kita adakan di momen-momen yang lain. Otomatis dengan leading acara yang beda. Menurut Munir, festival kaligrafi ini sekaligus kegiatan untuk menyengsong kurkulum merdeka. Salah satunya, menjadikan anak-anak terampil, berani, dan percaya diri untuk menunjukkan bakatnya. Munir berharap melalui festival kaligrafi ini akan membuat hidup dengan seni terasa lebih indah. Sedangkan hidup dengan agama terasa lebih mudah, dan hidup dengan belajar akan bahagia. Munir meminta orang tua pendidikan, anak-anak, dengan baik, kemudian dibekali dengan ilmu dan akhlak, terlebih akan menjadi pemimpin di masa depan. Perasaannya untuk menjadi juara satu festival kaligrafi kami. Persiapanya berapa hari tadi? Persiapanya ngapain aja? Belajar warna, terus persiapanya apa mungkin? Belajar apa saja? Belajar, men. Kan dapat juara, dapat hadiah nih. Dibuat apa untuk hadiahnya nantinya? Dibuat perlengkara sekolah, atau apa? Berarti kita, berapa? Mau. Jadi juara satu, dua, tiga. Di akhir tanggutannya, mundur berharap kegiatan seperti festival kaligrafi tidak berhenti sampai di sini. Oktober mendatang, harus disemarakan lagi, yang bertepatan dengan hari santri nasional. Stekondol akan digerakkan untuk menyemarakan oktober. Satu, dua, tiga. Irban Romagon, Bojirbur. Ini juga terlihat di selama. Oke, beda bebas ya. Beda bebas nanti-nanti. Lebih semangat coba di dalam. Terima kasih telah menonton!